Kami menghadirkan orang-orang yang memiliki cerita hidup serta masalah yang berbeda-beda untuk berbagi perspektif. Supaya kita bisa belajar dari perbedaan sudut pandang dan juga menyampaikan pesan sederhana. Kita tidak pernah sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah ini hari ini kita podcast pertama para sahabat Uswapedia atau saya mau manggilnya apa nih? Ya bisa dikasih masukkan ya di kolom komentar. Kita mau panggil apa? Sahabat Uswapedia? Sahabat Al-Uswah? Atau apa? Tapi kali ini saya akan perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Rita Fatmawati. Sahabat Uswapedia bisa memanggil saya dengan nama Rita. Bunda Rita atau Rita saja? Oke dah. Baiklah sahabat Uswapedia di pagi hari ini Alhamdulillah ya cerah sekali suasana. Dan hari ini kita kedatangan seorang tamu yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena beliau adalah pandeganya Al-Uswah. Siapa beliau? Kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Prayit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz Prayit ini adalah ketua yayasan Al-Uswah Center Tuban. Makanya kalau sahabat Uswapedia belum kenal maka hari ini kita muncul di podcast pertama langsung beliau. Apa kabarnya Ustaz Prayit hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik sahabat Uswapedia di pagi hari ini kita akan mengulik. Aduh gak gibah ya Ustaz ya. Tapi kita mengulik tentang seperti apa sih Ramadan beliau yang dulu sekarang atau yang akan datang mau punya visi-misi apa saja. Pertama Ustaz dulu Ustaz ya waktu Ustaz masih kecil nih masih kecil nih ya kita flashback di masa kecilnya Ustaz Prayit. Waktu masih kecil itu apa momen Ramadan yang paling berkesan buat Ustaz? Ya kalau dulu itu mungkin masa-masa kecil ya seringkali suasana Ramadan yang kemudian kita itu secara sekolah aja waktunya bisa lebih diperpendek gitu ya. Pendek ya. Hanya kalau bahasa zamannya Agus Dur itu libur ya Ustaz ya satu bulan ya. Bahkan juga banyak liburnya juga. Ini akhirnya gini nuansa untuk mengalihkan rasa lapar dan daga itu seringkali ya dengan banyak bermain. Bermainnya anak ala dulu ya kadang memancing, kadang dengan bawa ketapel, nyari burung, kadang bawa jaring gitu ya nyari ikan. Kalau di tuban mungkin kayak water gitu ya. Water lah. Jadi kalau bahasanya diponoroga itu apa ya sepertinya ngeluyur gitu. Oh keluyuran. Anak kecil itu mau keluyuran. Jalan sama temen-temennya gitu ya. Ada aja yang mau dicari-cari permainan itu ada aja. Itu hari-harinya ya begitu. Sampai nanti paling ya pulang zuhur. Habis zuhur mungkin ya main-main di sekitar rumah sampai asal lah. Habis asal itu biasanya pinginnya sudah benar-benar siap untuk berbuka. Udah rapi-rapi lah kalau sudah sholat asal itu udah rapi-rapi gitu lah. Begitu ya. Berarti masa kecilnya ini ya bukan yang tipologi yang apa ya. Suka buka kulkas, masukkan kepala begitu bukan Ustaz? Gak ada kulkas ini loh. Oh sama dulu gak ada kulkas. Ya usah pedia itu masa kecilnya Ustaz Prayet ini ya. Benar-benar menikmati masa kecil bermain. Oh teringat ya kalau mungkin masa kecil saya kok terasa panas itu seringnya. Dan ini yang berkesan itu karena selalu ibu ya. Yang selalu mengingatkan gitu. Anu mandi di sungai. Oh ciplon. Nah itu berendam kadang gitu. Nah ini sebenarnya sangat mengkhawatirkan ini ya. Di saat halus, di saat panas. Terus berdekatan dengan air. Air begitu banyak ya. Bahasa Jawanya ciplon. Barangkali sahabat Uswafedia ada yang belum pernah dengar kata ciplon. Ciplon itu ya kita berendam di air gitu ya. Bisa di sungai, bisa di kolam, main gitu ya. Baik itu sampai dia itu masa kecilnya Ustaz Prayet saat Ramadan waktu masih kecil. Nah kalau dilihat dari masa-masa kecil Ustaz Prayet zaman dulu dibandingkan dengan zaman sekarang kalau Ustaz Prayet lihat anak-anak yang masih kecil di zaman Ustaz Prayet dengan anak-anak zaman sekarang itu apa yang bisa menjadikan perbandingan atau nuansanya seperti apa sih kalau misalnya Ustaz Prayet itu ada di masa sekarang gitu. Mungkin kalau sekarang mungkin kita bisa melihat, mungkin anak saya sendiri ya gitu ya. Sebenarnya mungkin tujuannya sama yaitu mengalihkan rasa rapar dan dahaka. Tapi mungkin media dan yang dilakukan itu. Yang dilakukan berbeda. Kalau anak saya itu ya begitu kerasa panas itu full di kamar dengan AC. Nah itu aja. Terus jarang kemana-mana pokoknya. Gak ada acara buka kulkas gitu. Pulang sekolah atau mungkin pas Sabtu Ahad libur ya di SDIT Alusra itu ya. Udah full di kamar. Oke. Full di kamar. Paling keluar ya untuk sholat berjamaah gitu aja setelah itu balik lagi. Balik lagi. Itu berarti sebenarnya masa kecil anak-anak kita itu sebenarnya sama halnya dengan kita zaman dulu ya. Mengalihkan rasa lapar dan dahaka itu menjelang berbuka. Sampai menjelang berbuka. Nah Ustaz Prayet kalau dari kisah-kisah masa kecil itu berarti kan ada momen. Ada momen Ustaz Prayet itu bernuansa dengan alam istilahnya. Kalau zaman sekarang kan lebih berkesannya di dalam rumah dengan gadgetnya berkali. Nah seperti itu. Menurut Ustaz Prayet cara pandang yang mengalihkan rasa lapar dan dahaka yang dulu dengan bermain di alam yang sekarang dengan gadget. Itu bagaimana Ustaz? Apakah itu juga berpengaruh negatif semua? Ataukah itu bagus, justru bagus, atau seperti apa Ustaz? Ya ini kalau sayang ya maksudnya mendampingi anak-anak selama ini. Kadang kita yang kemudian orang tua yang perlu mengingatkan. Kadang saya kalau anak-anak sudah asik dengan gadget gitu. Biasanya saya ada kode-kode tersendiri. Manggil nama anak. Ini biar tujuan kami ya orang tua dan kami sepakat suami istri untuk mendampingi anak begini. Kadang dipanggil aja mas. Mbak gitu. Oke. Aswa gitu. Kalau yang paling kecil kan kita manggilnya nama. Biar anu aja. Tujuan kita biar tetap connect dengan dunia sekitarnya. Lingkungan sekitarnya. Tidak fokus di situ. Kita juga kadang sering nanya gitu. Terutama yang anak cowok ya. Karena memang kadang dengan gadget itu permainan dan komunitasnya sudah mulai banyak. Itu kadang kita nanya. Pengetahuan atau hiburan? Itu password dari kita. Berarti ada cara mengingatkan anak dengan masing-masing parenting. Tiap orang berbeda ya. Kalau Ustaz Prayet dengan cara menanyakan. Itu hiburan atau pengetahuan? Karena itu yang kemudian ingin kita sampaikan ke anak juga bahwa interaksi anak-anak dengan gadget. Dengan handphone itu kontaknya itu. Kalau mungkin abi umi banyak mungkin untuk komunikasi dan sebagainya. Kalau anak-anak ini pengetahuan atau hiburan. Dan kita jelaskan. Kalau pengetahuan berarti menambah sesuatu yang sebelumnya belum kita tahu. Terkait dengan pelajaran atau terkait dengan keterampilan. Itu masuk. Tapi kalau hiburan. Contohnya orang dapat hiburan itu ya minimal tersenyum. Senang. Gembira. Begitu. Jadi mas. Kalau tadi bilangnya hiburan. Kok kemudian handphonenya itu miring. Terus tuwegang. Itu namanya tidak menghibur diri. Masa iya orang mencari hiburan kok malah tegang. Itu yang kita pahamkan ke anak-anak. Satu tips dari Ustadz Prayit ya. Sahabat Uswapedia. Bahwa kita bisa kok menampingi anak-anak dengan tips parenting beliau. Dengan cara calling setiap periodik tertentu. Anak-anak membawa gadget. Pengetahuan atau hiburan sih yang mau diinikan gitu kan. Yang mau ditonton luar biasa. Iya. Ustadz Prayit. Kalau itu kan kita lihat momen anak-anak jaman sekarang. Dengan gadgetnya. Nah. Kalau Ustadz Prayit sendiri melihat masa kecilnya bermain. Sementara sekarang sudah menjadi pemimpin. Direktur Al-Uswah Center Tuban. Itu momen puasanya itu seperti apa Ustadz? Berbedakah atau nuansanya seperti apa? Apa semakin sibuk dengan? Seperti apa Ustadz? Iya anak-anak Ustadz. Kalau dibilang sibuk sih. Ya enggak sih. Kalau saya sebenarnya gini. Aktifitas-aktifitas begitu kemudian ada amanah itu. Lebih menyesuaikan dengan kebutuhan sih. Maksudnya ya kalau memang dibutuhkan. Ketika diperlukan. Ya kita kemudian menjalani itu. Ya memang nuansanya. Mungkin ya mungkin. Mungkin kalau Ustadz Arita melihat saya itu kok sibuk. Mungkin ya kok kayak gak ada berhentinya ya. Kok kayak terus-terusan ya. Seorang da'i. Jadi ya saya ada ya. Maksudnya time schedule itu ada. Oh habis ini begini, habis ini begini. Kayak ini tadi. Oh pagi ada koordinasi dengan OSIS terkait dengan kegiatannya OSIS. Kegiatannya akan datang gitu ya. Yang mau pawai. Ya kata tadi sama kepala sekolah juga. Koordinasi kemudian acara ini. Habis ini kemudian di kantor nanti akan ada pembahasan terkait dengan tata tertib pemberlakuan laundry. Ah berarti ada. Sudah ada time schedule dan manajemen waktu yang baik. Ada ini jadi runtuhnya begini. Jadi ngalir aja. Kalau saya begitu. Ngalir aja sesuai kebutuhan. Oh itu pun kadang kita itu tidak bisa 100% sesuai dengan rencana. Sesuai dengan rencana. Oh ngapun ten ini ada yang tempuk ini pas-pas ini saya ada ini mohon izin nge. Atau mungkin mohon digeser nge dan sebagainya. Berarti kuncinya adalah komunikasi ya. Iya gitu. Komunikasi dan manajemen waktu. Jadi kalau memang saya merasa bahwa. Oh kayaknya di jam ini sudah ada janji nih. Dengan yang sebelumnya menyampaikan satu keperluan. Saya menyampaikan yang menghubungi sesudahnya gitu. Baik baik. Kecuali ketika memang ada hal-hal yang darurat. Ada hal yang kemudian mendadak ya. Saya akan konfirmasi kepada yang sudah saya janjikan nanti. Eh mohon maaf ini kok begini. Bisa nggak mungkin nanti agak mundur sekian jam dan sebagainya. Atau mungkin kalau benar-benar nggak bisa hari ini. Minta maaf ya. Reschedule gitu ya. Nanti hari dan sebagainya. Kalau ini ngalir gitu aja. Ngalir. Baik. Jadi kelihatan mungkin kelihatan apa ya mungkin kebawah waktu kecil ya. Nggak bisa diem. Nggak bisa diem. Jadi ada aja. Oh hari ini keliling pakai bawa ketapel. Oh berarti kalau bawa ketapel itu nyarinya burung. Entah burung yang mungkin besar ya. Kayak derkuku yang memang pengen nanti kalau dapat bisa diboreng. Ataukah nyari anak burung. Jadi itu kalau kelihatan pohon ya ditengokin aja ada sarang burung nggak. Nanti terus dipanjat. Ada anaknya nggak. Jadi itu aja jadi kayak apa ya. Kayak ya tadi benar. Ngeluyur tadi ya. Berarti sahabat pedia. Kita bisa melihat ya. Bahwa masa kecil itu terimplementasinya nanti waktu dewasa gitu ya. Alangkah bahagianya anak-anak kita di masa kecilnya yang sudah puas bermain. Dan dia terarahkan maka insya Allah kelak di kemudian hari. Pada saat dia dewasa dia mampu untuk mengendalikan dan memanajemen waktu dan baik. Seperti itu ya Ustaz Masya Allah. Berikutnya Ustaz Prayit. Di masa yang akan datang. Apa sih visi misi ke depan Ustaz Prayit yang mungkin akan dilakukan. Dalam waktu dekat ataupun jangka panjang Ustaz? Sebenarnya ini Ustaz Dayak. Kalau terkait dengan satu misi. Itu sebenarnya secara bingkai besarnya itu. Dalam konteks sebenarnya kalau melihat aktivitas sekarang ya. Aktivitas sekarang itu sebenarnya. Kok kemudian muncul satu kebahagiaan diri ya. Ketika kemudian oh saya itu ternyata bermanfaat ya untuk orang lain. Nah itu yang kemudian ketika kemudian satu persatu kegiatan, satu persatu agenda terlalu. Terus kemudian ada orang yang kemudian kita temui. Atau kemudian setelah selesai janjian dan kemudian itu terlaksana. Terus kemudian melihat orang lain senang gitu. Nah disitu sebenarnya ternyata titik kebahagiaan yang saya ini tuh ternyata disitu. Oh ketika sudah bisa hadir memberi manfaat itu kok senang gitu. Kayaknya kemudian ke depannya ya lebih pengen fokus ke ranah yang memang benar-benar diri ini bisa bermanfaat. Bermanfaat untuk orang lain Masya Allah. Dan itu lebar ya, luas sekali ya. Kalau melihat orang lain bisa tersenyum gitu kok ini ya kayaknya bahagianya kok disini ya. Ya udah kayaknya itu aja. Ngalir dengan. Kedepannya kayaknya begitu mana yang memang kita bisa hadir dan memberikan manfaat dan orang lain itu ya senang gitu kok. Kayaknya ikut senang gitu. Ikut bahagia ya Ustaz, Masya Allah. Selamat uswapedia. Ya kalau tadi Ustaz Prayit sudah membagikan banyak tips ya. Mulai bagaimana masa kecil ternyata terimplementasi pada masa dewasanya. Kemudian bagaimana kita bisa memanajemen waktu dan juga berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Dan yang terakhir itu kita tadi mendengar bagaimana cita-cita beliau simpel tapi luar biasa. Bagaimana beliau bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya Masya Allah. Pinter orang di Pek Dewi tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Ngatain gak Ustaz gak? Semoga cita-citanya bisa dipermudah sama Allah. Diberkaya Allah. Amin ya Rabbil Alamin. Baiklah uswapedia. Kalau tadi kita mengulik tentang masa-masa kecil beliau. Sama aktivitas yang saat ini sudah dilakukan. Nah sedikit informasi bagi sahabat uswapedia. Beliau juga sebagai pimpinan umum. Nah ini kami di Al-Uswah itu Alhamdulillah untuk majalah ini bisa diperoleh ya. Di Al-Uswah. Nah beliau adalah pimpinan umum. Majalah Al-Uswah. Teladan membangun peradaban. Tagline-nya Masya Allah. Ustaz sulit gak sih Ustaz menulis begini? Ya gak sama sih kayaknya ngalir aja. Ngalir aja Masya Allah. Semua yang mau ngalir menghasilkan gitu ya. Menghasilkan tulisan-tulisan. Kalau disini ada nasihat saat wajib berzakat. Ah kayaknya cocok buat sahabat uswapedia untuk membaca-baca tulisan-tulisan beliau. Karena beliau juga sebagai kontributor di majalah Al-Uswah. Kemudian juga beliau sebagai editorial ya. Jadi apa yang menjadi pemikiran-pemikiran beliau. Apa yang menjadi sebuah renungan beliau itu tertuliskan dalam bentuk tulisan Masya Allah. Padahal itu sulit loh Ustaz. Bagi orang-orang yang mungkin tidak berpengalaman di bidang tulis-menulis. Tapi luar biasa. Dan juga bagi sahabat uswapedia. Yang barangkali pengen berbincang lebih lanjut dengan Ustaz Prayit. Yang merupakan lulusan dari Lipia ya. Saat ini beliau bergeras sebagai LC dan MA. Nah secara ilmu pengetahuan. Secara cara untuk berkomunikasi adalah. Sudah gak perlu diragukan lagi deh. Nah Ustaz bisa dibagikan gak Ustaz? Untuk kontak personnya. Nah nanti bisa dilihat ya di kolom berikut kontak person beliau. Silahkan Ustaz. Nomor HP ya disebutkan Ustaz. 082-337-9192-199. Nah aktif juga di Facebook, Instagram Ustaz? Atau bagaimana? Ada Facebook ada Fauzi Prayit. Fauzi Prayit. Instagram juga sama Fauzi Prayit. Pengen tanya-tanya seputar Ramadan bisa juga ya Ustaz ya? Enggak. Beliau on media sosial. Kerennya begini Direktur Al-Ushwa Center Tuban ya. Selain berdakwah beliau juga aktif di sosial media. Baik Ustaz Prayit. Nah ini kita ada di sesi berikutnya ya. Ada di sesi berikutnya tentang game. Saya punya game Ustaz. Aduh. Dredek asli ini ya. Kalau mau nanyain seorang Direktur dengan game yang ini. Satu kata Ustaz. Pesantren. Pesantren itu apa Ustaz? Kenyamanan kayaknya. Kenyamanan. Kenyamanan padahal kita tahu sendiri ya. Kalau orang-orang bilang sih namanya pesantren itu penjara suci Ustaz. Bener gak sih? Apakah dulu Ustaz juga begitu waktu masih pesantren. Dan sehingga memujudkan sebuah lembaga yang pesantrennya itu nyaman. Bagaimana Ustaz? Ya mungkin secara umum memang yang dirasakan. Termasuk kita dulu waktu jadi santri. Waktu di pesantren ya nuansa-nuansa dulu itu ada. Cuma sekarang ada amanah di Al-Ushwa. Dan saya ingin menetapkan cita-cita itu. Bahwa pesantrennya Al-Ushwa itu mengutamakan kenyamanan. Kenyamanan. Dengan lingkungannya, nyaman dengan teman-temannya, nyaman dengan tata tertib yang ada. Bener-bener apa ya Ustaz ya. Nuansa pesantren itu gambaran kayak kita ya. Berinteraksi dengan orang serumah kita sendiri, dengan keluarga. Jadi ya nyaman-nyaman aja gitu nyaman. Oke Uswafedia, sahabat Uswafedia. Yang pengen tahu mengulik tentang pesantren nyaman, yuk segera datang ke boarding school di Al-Ushwa Center Tuban ya. Ada SMP IT ya Ustaz? Dan juga SMA IT Al-Ushwa Tuban. Insya Allah kami membuka diri. Barangkali ada yang pengen tahu gimana sih pesantren yang nyaman itu. Nah ini ada sebuah hal yang satu kata kunci yang luar biasa. Pesantren nyaman. Pesantren yang nyaman tidak hanya siswanya yang nyaman, tapi juga gurunya mempunyai keluarga yang harmonis. Sehingga kenyamanan itu bisa muncul dalam sebuah sistem dalam pekerjaan. Masya Allah. Cita-cita yang luar biasa. Baik Ustaz Prayed, closing dari Pertuan kita kali ini barangkali bisa disampaikan Ustaz. Apa menjadi cita-cita harapan Ustaz Prayed? Mungkin ini ya satu anugerah Allah memberikan usia kita ketemu dengan Ramadan. Benar-benar kita maknai Ramadan ini adalah sebagai satu masa kita membina diri. Untuk menjadi pribadi yang lebih solih dan juga pribadi yang lebih muslih. Muslih itu melakukan perbaikan, melakukan suatu kebermanfaatan. Karena konteknya itu ya. Allah benar-benar akan melihat kualitas diri kita, akan menilai kita, akan memberikan pahala kepada kita. Itu dari sisi kesolihan secara pribadi, solih secara personal, dan juga solih secara sosial. Semuanya itu, nilai-nilai itu benar-benar ada di Ramadan ini. Bagaimana kita menahan diri untuk taat kepada Allah dengan durasi waktu yang ada dalam proses berpuasa. Di sisi lain, contoh-contoh dari Rasulullah itu bentuk kepedulian, bentuk kasih sayang, dengan berbagi, dan sebagainya itu. Sedemikian semarak di Ramadan. Maka itulah yang kemudian benar-benar menjadi satu gambaran Ramadan ini akan membentuk pribadi yang solih dan juga muslih. Masya Allah. Sahabat Uswafedia luar biasa. Hari ini materinya daging banget. Bagaimana sebuah visi-misi Ustaz Praid dan juga harapannya semoga kita yang ada di dan juga sahabat Uswafedia bisa menjalankan puasa Ramadan ini, bisa menjalankan aktivitas di Ramadan ini untuk memperbaiki diri sehingga kita bisa lebih baik lagi ke masyarakat dan juga menjadi insan-insan yang muslih tadi ya. Muslih tadi, baik. Sahabat Uswafedia luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin Ustaz hari ini kita sudah menyapa sahabat Uswafedia dan insya Allah lain kali kita akan jumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Dan juga sahabat Uswafedia terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.